Intro Ketua DPRD Kabupaten Tupan M. Yadi resmi melantik Imam Sutyono sebagai Wakil Ketua DPRD menggantikan Muhammad Ilmi Zada, Kamis 23 September 2021. Pelantikan politisi Partai Demokrat itu dilakukan dalam rapat paripurna anggota DPRD bersama eksekutif dengan agenda nota penjelasan RAPBD tahun anggaran 2022 dan pengambilan sumpah pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tupan dari Partai Demokrat. Pelantikan digelar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 171414-871-01.2-2021 tentang peresmian pemberhentian pengganti antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tupan masa jawabatan 2019-2024. Ketua DPRD Tupan, Yadi menjelaskan proses hukum terkait dengan gugatan M. Ilmi Zada yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Tupan masih berlangsung. Dia menegaskan jika gugatan itu merupakan gugatan internal partainya sendiri. Sementara itu, proses pelantikan PAW Wakil Ketua DPRD Tupan tetap jalan. Langkah dan prosedur yang dipakai PP-12 dan tata tertib DPRD. Bahwa PAW sudah kita laksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, baik prosedur yang diatur oleh PP-12, prosedur yang diatur oleh tata tertib DPRD, kita sudah melaksanakan sesuai dengan itu sehingga PAW tetap kita laksanakan. Nah, sekali lagi saya sampaikan gugatan itu adalah kita tidak sedang ada gugatan. Masih ilmi adalah menggugat internal partainya sendiri, yaitu kepada DPP, DPD, dan DPC. Kami tidak ada gugatan di DPRD, sehingga kami karena gugatan internal, saya serahkan kepada masih ilmi dengan Partai Demokrat sendiri untuk diselesaikan. Sedangkan kami menjalankan tugas administrasi negara, sesuai dengan prosedur PP-12, tata tertib DPRD yang ada. Pada kesempatan lain, Bupati Tupan Aditya Lindra Fadeski menangkapi kondisi politik di tubuh legislatif itu dengan santai. Menurutnya, proses PAW itu merupakan urusan internal partai politik masing-masing. Dari Tupan Tim Liputan Blok Tupan TV mengabarkan.